Intro Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia Joko Widodo soal melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan ketat terhadap pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia Komitmen tersebut diwujudkan oleh Kapolri dengan meluncurkan aplikasi monitoring karantina presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri Platform itu merupakan komitmen dari Korps Bayangkara yang merupakan representasi kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari transmisi penyebaran varian COVID-19 salah satunya adalah Omikron Dalam aturan terbaru, pemerintah resmi mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri untuk melaksanakan karantina selama 7 sampai dengan 10 hari Aplikasi monitoring karantina presisi tersebut juga merupakan kerjasama dan sinergitas antara Polri dengan stakeholder terkait lainnya Dengan diluncurkannya aplikasi monitoring karantina presisi Sigit berharap penanganan dan pengendalian COVID-19 yang saat ini sudah baik dapat dipertahankan ke depannya Sebab itu Sigit meminta kepada seluruh pihak untuk tidak lengah atau abai terkait dengan penegakan prokes ataupun aturan wajib karantina bagi para PPLN Sigit memaparkan dalam aplikasi monitoring karantina presisi terdapat beberapa fitur untuk melakukan pengawasan dan memastikan para PPLN menjalani masa wajib karantina Fungsi utama diantaranya adalah monitoring lokasi untuk memantau lokasi pengguna secara real-time Launching ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Erlang Gahartanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Bin Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, Kasum TNI Letjen Eko Margiono, pihak BNPB, Kemenhob, Beacukai, dan Kemenkumham Bisa saja kami melaksanakan launching aplikasi monitoring karantina presisi di mana aplikasi ini merupakan bagian tindak lanjut kami melaksanakan arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat khususnya terhadap para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dan harus menentangkan proses karantina selagi mana yang sudah diatur dan menentukan oleh pemerintah Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan terima kasih banyak dan menonton Sub indo by broth3rmax